Sekali lagi, kami turut berduka cita atas berpulangnya Eril dan kita harapkan bersama agar proses pemulangan hingga penguburan emarhum Eril nantinya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saudara, kita beralih ke informasi di mana tujuh jasad janin yang ditemukan dalam sebuah kamar kos di Makassar ternyata digugurkan sepasang kekasih sejak 2012. Keduanya ini menyimpan rapat janin di dalam kotak makan karena berharap akan dikubur jika mereka sudah menikah nanti. Namun, sepuluh tahun berhubungan di luar nikah, janji suci itu tak juga terucat. Menjadikan pasca penemuan tujuh jasad janin di sebuah rumah kos di Pacerakang, Daya Biringkanaya, Makassar menemui bebak baru. Dari hasil pemeriksaan, janin-janin ini milik penyewa kos yang ternyata menggugurkan kandungannya karena hamil di luar nikah. Tujuh janin digugurkan dalam kurun sepuluh tahun. Tak hanya itu, sang ibu juga menyimpan setiap janin yang diaborsinya dengan maksud agar setelah ia menikahi pasangannya nanti, janin-janin itu akan dikuburkan. Polisi akan melakukan tes kejuangan terhadap kedua pasangan ini. Kedua-duanya kita periksa, karena untuk mengetahui kok sampai tujuh kali tega-teganya, tujuh kali menggugurkan atau mengaborsi anaknya sendiri. Kalau sampai saat ini dia masih mengakui tujuh-tujuhnya adalah anak dari hasil hubungan pelaku perempuan dan pelaku laki-laki. Lima Juni lalu, rumah kos ini didatangi sejumlah polisi. Pemilik rumah kos baru saja melaporkan temuan kotak makan berisi janin saat membersihkan kamar yang sudah habis masa sewanya. Pelaku praktik aborsi ilegal ini akan dikenakan pasal bertelapis dari mulai perlindungan anak, undang-undang kesehatan, serta pasal pidana tindakan aborsi. Nadi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.